Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bainham R.I. melaksanakan pembentukan dan penghubuhan koordinator lapangan KORLA Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bainham R.I. melaksanakan pembentukan dan penghubuhan koordinator Serta klinik hukum di 14 Kecamatan Kota Makasan, Sabtu 8 Agustus 2020 di Hotel Bahagia Jalan Buruk Kota Makasan Pembentukan dan penghubuhan koordinator lap serta klinik hukum ini mengangkat tema Menuju masyarakat sosial peduli kemanusiaan yang sadar hukum Tujuan pembentukan dan penghubuhan 14 KORLA ini punah memperlebar sayap agar lebih mudah Dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial membantu masyarakat keras sejahtera Kegiatan sosial dapat mencapai kehidupan masyarakat menjadi lebih baik Serta menciptakan kesetaraan sosial Ketua Umum LKMK Ketua Umum LKMK, Jufri Dayang Kutu menghadirkan pembicaraan antara lain Halim, pemimpin umum Selebes Magazin, Lukman, SH Transisi yang hukum dari Praadi Dan Herman Nomo, ST, SHMD, Ketua DPD Bainham R.I. Makassar Dalam sambutan singkatnya, Herman Nomo menjelaskan bahwa penghubuhan LKMK ini juga untuk membentuk klinik hukum di kecamatan yang dimotori oleh Bainham R.I. Tujuannya Dalam sambutan singkatnya, Herman Nomo menjelaskan bahwa penghubuhan LKMK ini juga untuk membentuk klinik hukum di kecamatan yang dimotori oleh Bainham R.I. Tujuannya, selama ini masyarakat takut bersentuhan dengan hukum dengan alasan bahwa sewa pengacara itu mahal Setelah di klinik hukum itu, kami menyiapkan para legal yang digratiskan untuk mendapatkan non-litigasi maupun litigasi, jelasnya Hukum itu perlu kajian, diagnosa hukum dalam melakukan pendampingan Sehingga saat melakukan pendampingan hukum harus melalui para legal Ini juga merupakan amal saleh Kalau kita tak bisa beramal dengan uang, tentu kita bisa beramal dengan pekerjaan kita di hendik Kita ingin tutup dengkerman nombok Ketua Bainham R.I. Kota Makassar Dengan adanya program akan ditutupnya di beberapa Sehingga saat melakukan pendampingan hukum harus melalui para legal Ini juga merupakan amal saleh Kami sebagai keluarga besar Bainham yang juga berhubungan di keluarga besar di KNK Ini berkolaborasi dalam implementasi atau memberikan Sementitivitas kegiatan-kegiatan tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik Karena kami melihat kehidupan di tengah-tengah masyarakat ini Ada tiga faktor yang sangat dunia dan harus kita tulis Pertama, faktor sosial Yang kedua, faktor ekonomi Dan yang ketiga, faktor hukum Itu tanya kami Karena di sosial masyarakat ini terkadang bukan cuma ekonominya saja Yang kedua, ketatik terkadang di posisi masyarakat terbang dilangkap Yaitu dengan adanya penyelamatan hukum yang kurang baik Atau kadang diberikan pelayanan-pelayanan yang setengah-tengah Tidak hukum Yang pertama, tugas kita semua dan teman-teman adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat Atau masyarakat yang lagi bermasalah Karena kita harus memberikan hak asasi dan hak warga negara untuk kelebasan dalam dunia hukum Karena banyak masyarakat yang tidak paham masalah hukum Dia ketakutan, dia harus menarik kemana Makanya teman-teman hadir Nanti akan berberikan dengan kejadian hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya aliani dari media DITIC News dari Pusat Jakarta Saya Muhammad Syahir, dari media DITIC News dari Pusat Jakarta Saya Muhammad Syahir, di Pusat Jakarta Saya sepatku Pusat Jakarta Di Pusat Jakarta Saya antar kompang dari Pusat Jakarta Kalau tinggal di Jalan Pusat Jakarta Terima kasih 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 Atas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih iya eh, itu orang kau